Tulisan naturalis plus warna biru dan putih. Saya udah berdoa kalau misalnya sehat terus dan Alhamdulillah pada waktu saya mimpi itu saya gak ngerti maksudnya apa. Tapi pada waktu rumah, jam waktu rumah saya dapat telepon kalau saya diajak ke Bungu Desa. Saya ingat mimpi saya bahwa itu waktu itu ada Bungu Desa. Alhamdulillah saya tanya ada apa di Bungu Desa? Ada info sehat. Diajak saya pergi ke sana, waktu itu hujan gerimis. Sampai di sana. Saya melihat tulisan naturalis plus bu di langkah 2 dari Bungu Desa. Langsung saya, oh ini mimpi saya juga. Saya duduk di paling depan, saya dengarkan. Dan pada waktu itu informasinya tentang produk sangat menarik dari saya. Karena saya juga belajar seperti itu. Kenapa saya gak mau kondisi makanan sehat? Tapi ini praktis bu, karena bikin makanan sehat susah. Akhirnya saya berusaha. Ya Allah saya juga ingin membeli, walaupun harganya lumayan mahal saya pikir. Tapi dengan cara Allah saya berdoa, saya dapat rezeki, langsung saya berseng. Tiga hari saya minum pagi satu, siang satu, sore satu. Hari ketiga, jam 10 malam saya biasa tidur abis sabun jam 8. Jam 10 malam saya ngeratang sakit. Karena memang terus saya bermasalah. Saya juga kena tumor di otak, tapi tidak seperti operasi ini. Alhamdulillahnya, hari itu jam 10 malam saya sakit. Sampai keringat dingin bu, sakit sakit. Seperti melahirkan. Saya gak bisa bayangin ya, waktu itu satunya seperti apa. Pokoknya keringat dingin keluar, dan kami saya langsung bilang, Ayo ke rumah sakit, rumah sakit. Saya bilang, Mas, aku mau minum es motena aja. Minum waktu itu tiga, karena saya baca ada tulisan di sana, kalau misalnya ada masalah, minum lebih banyak seperti itu. Dan bisa boleh tiga putir. Hari itu juga saya minum tiga putir, dan 10 menit kemudian pasal sakitnya hilang. Saya bisa tidur lagi, jam 1 malam saya terbangun, dan perut saya tidak terasa sakit, tapi rasanya pengen buang air besar. Saya langsung ke bawah mandi, dan saya buka pakaian, contohnya keluar sebesar ini, dari depan bu, bukan dari belakang. Subhanallah, hari itu besoknya saya datang ke rumah sakit, dan dokter kan sering bilang, Udah rahimu diangkat, rahimu diangkat. Karena saya sering ke dokter, hanya di biatermi bu. Dianjurin operasi atau di biatermi bu. Saya di biatermi 6 kali, Alhamdulillahnya, kata dokter, Ini benar, tapi saya tahu risultanya gak percaya bu. Jadi, kalau memang yang saya rasakan seperti itu, kenyataan itu saya gak bisa bayangkan. Itu yang membuat saya tertarik, dan Alhamdulillah saya juga menghimpokan ke banyak orang. Yang terakhir adalah bulan darah yang harus diamputasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.